Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Rasulullah SAW tidak nyambung ke Yesus, oke, final. Sekarang Paulus, lebih banyak nyambung ke Yesus. Sekarang Paulus dapat ilmu dari mana? Oke, Rasulullah SAW di luar garis, Paulus, ini ilmunya Paulus, eh, 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 ilmunya Paulus itu dapat dari mana? Ilmunya, kan justru, kan aku sudah bilang, Paulus itu notabene-nya mulanya adalah dia ahli taurat, ahli taurat yang terima Yesus. Eh, apa sih? Saya tanya. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kok kemana-mana perginya? Ya, Paulus sendiri dalam Galatia mengatakan, aku bukan belajar dari seorang manusia. Karena, lalu dari mana? Karena di-ilhamkan dari Bapak, ya, yang dari Allah, itu memang bermanfaat untuk membangun, untuk membangun jemaat, untuk membangun semuanya. Berarti dia Nabi? Untuk membawa kebenaran. Berarti dia Nabi? Bukan Nabi, dia Rasul. Kalau dia bukan Nabi, lalu dari mana ilmunya? Hei, kalau dia bukan Nabi, lalu ilmunya dari mana? Kamu umat, Nabi mau bisa sampai apalagi kamu itu. Eh, eh, Tuhan mengatakan di dalam kitab Yahudi, jika di tengahmu ada Nabi, aku menyatakan diri. Aku memberitakan firman kepadanya. Paulus dapat ilmu dari mana? Si yang sehat, ganti-gantian. Iya, eh, Paulus itu dapat ilmu dari mana? Kamu belum jawab, lho. Kamu belum jawab, lho. Kamu sudah terjawab, sudah terjawab. Paulus dapat ilmu dari mana? Kita tahu sekarang, ya, seperti saya katakan tadi. Bukan ilmu. Paulus itu bukan seperti Muhammad, seorang keturunan konfres penyelamala ini. Tetapi dia itu adalah bangsa Israel, umat Tuhan yang berpegang pada kitab-kitab sebelumnya. Kepada siapa pengikut Yesus harus waspada? Ke Bani Ismail atau ke Bani Israel? Ke penyesat lah. Siapa penyesat itu? Dari Bani Israel atau dari Bani Ismail? Semuanya. Kita dengar. Semua. Waspada lah kepada, waspada lah kepada, waspada lah kepada, nabi-nabi palsu. Waspada lah kepada, nabi-nabi palsu siapa? Nabi-nabi palsu ini, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? Menurut Yesus, nabi-nabi palsu ini berasal dari mana? itu kata Yesus itu serigala yang berbulu domba siapa serigala itu umat Tuhan masih umat Tuhan itu domba mampus jadi jadi serigala jadi serigalanya jadi serigalanya berbulu domba Oke berarti berarti serigalanya berarti serigalanya itu serigala eh dia buka domba tapi galak sebab itu hei umat Tuhan itu segala jangan kesurupan jangan kesurupan eh jangan kesurupan eh jangan kesurupan saya katakan jangan kesurupan tenang 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 saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu domba itu identik dengan apa domba itu umat Tuhan itu semua dikiaskan dengan domba dengan domba-domba domba itu identik dengan apa identik dengan apa nih jala itu serigala itu eh domba itu identik dengan apa itu matuhan umat domba itu identik dengan Bani apa Tuhan seorang keturunan kongurus penyembah berhala domba itu gambaran Bani siapa Mohamad mengapa aja pengikut Mohamad itu domba itu gambaran Bani siapa Islam weh kamu jangan air kecil Ayo kita domba itu gambaran Bani Bani siapa siapa pertanyaan saya sederhana lu domba itu gambaran siapa Bani Bani ini kayak orang bodoh sekali ini semua ini ya jawab dulu coba nggak usah maki-maki nggak usah maki-maki domba itu domba itu gambaran Bani apa Hai Bani Israel 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 oke Bani Israel kamu sudah jawab ha di luar domba adalah gambaran Bani Israel sekarang pertanyaannya siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel Islam atau Kristen mat seperti jajat-jajat-jajat jawab gala ini segala ini eh eh sahroni 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 bisa diskusi kau lama-lama kurobe juga mulut kau kau katakan domba itu adalah gambaran Bani Israel sekarang agama mana yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel Islam atau Kristen 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 waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel siapa yang nyamar seperti Bani Israel Islam atau Kristen bu otakmu harus berdiluruskan bukan bukan domba yang menyamar seperti domba ya ini serigala ini 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 peringatan terakhir buat anda ya makanya peringatan terakhir dalam diskusi dialektikanya dijaga narasinya dijaga bicaranya dijaga silakan lucu anda yang disebut domba dengarkan yang disebut domba Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel siapa diantara Islam dan Kristen yang bukan Bani Israel tapi nyamar-nyamar Bani Israel siapa Hai gantian kalau ngomong gantian ya saya banyak siapa antara Islam atau Kristen yang nyamar-nyamar Bani Israel tapi bukan Bani Israel Islam atau Kristen Hai silakan dulu ngomongnya biar-biar kita akademis Oke kamu diam Oke saya uraikan Oke baik Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya bukan kepada Romawi Yunani apalagi Kristen Indonesia pahamkan itu dulu domba adalah Bani Yaakob Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas siapa diantara dua agama ini apakah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam yang pernah datang kepada murid-murid Yesus menyamar sebagai murid Yesus yang adalah dia Bani Ismail tapi nyamar sebagai Bani Israel ataukah ataukah Paulus yang adalah Benyamin keturunan Benyamin kemudian membawa pengikutnya yaitu Romawi dan Yunani sebagai orang Yahudi sebagai penyamar-penyamar Yahudi yang datang kepada Bani Israel Pauluska dengan timnya atau baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan timnya yang datang kepada Bani Israel Israel mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus dddddddd jawab silakan cuma 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 salah kamu kalau bicara begitu cuma hanya dimaksud domba yang mencerigala yang menyamar itu bukan orangnya tapi guru-guru palsu-palsu semua nah diam diam guru-guru palsu yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus juga terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh satu Yohannes dua nomor 1819 antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita kita disitu Bani Israel jangan kau bawa Bani Ismail enggak ada hubungannya yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendirilah serigala itu kita bisa satu Yohannes dua nomor 18 buah cak silakan ya aku jawab cak itu dengan maaf silakan Yes 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 Yesus mengatakan yang ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Bani Israel yang menyebar dan meninggalkan Yerusalem bukan kalian yang berapa yang cuma tak panik sekali cuma enggak semua narasi muku bantang nggak ada oke oke silakan 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 diskusi anak kecil gitu sekolah nangis nggak usah nangis saya cuman mengetes aja kejiwaanmu lanjut tes apa gitu ngetes itu kejiwaanmu selalu saya uji lanjut sama Bang cuma oke jangan tes yang uji aja yang itu itu setan kalau yang goda-goda Yes udahlah kau diam aja lanjut aja boleh kasih pendapatnya nanya gini kan aku sudah bilang tadi yang bahwa umat Tuhan itu disebut adalah domba kalau serigala itu yang bukan umat Tuhan siapakah yang disebut serigala disini Muhammad apa umat Tuhan bukan dia seorang keturunan kaum kures penyebab berhala apakah hidupnya itu sesuai dengan dengan kehendak Tuhan yang ada dan menurut Alkitab tidak sama sekali tidak tapi enggak pantas saya sebutkan disini terus apakah apakah firmannya itu nyambung dengan umat Tuhan enggak nyambung Hai jadi Hai yang menyamar seperti domba itu layak dikantas yang dikatakan yang adalah bukan umat Tuhan kalau masih domba-domba itu masih kalau Paulus itu dia enggak boleh dikhasan domba nggak mungkin domba menyamar seperti domba tetapi serigala menyamar seperti domba itu Oh iya iya ya aku aku berusaha untuk sopan disini untuk berbicara dengan sopan tapi tolong hargai Oke aku kasih kesempatan buat kamu ya kan enggak ada jawaban bukan enggak ada jawabanmu Tuhan berjanji aku akan membuat Yerusalem itu seperti puing-puing yang berhamburan aku akan menghembuskan mereka seperti angin kemana-mana arahnya aku akan lemparkan mereka keturunannya ke segala penjuru jadi domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel yang sudah terhambur kemana-mana bukan kalian kalian bukan Bani Israel maka Yesus mengatakan waspadalah kepada Serigala artinya Serigala itu non-Israel yang menyamar seperti domba domba itu itu Israel siapa yang menyamar seperti Israel Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha Hai coba kau telah dulu pakai otak pakai akal kalau tidak punya otak pinjam di pegadaian Yesus mengatakan waspada kepada domba-domba apa sorry waspadalah kepada Serigala yang datang menyamar seperti domba-domba yang datang kepada pengikut-pengikut Yesus Islam kah pengikut Rasulullah Muhammad SAW kah atau pengikut Paulus jawab itu domba-domba disini Bani Yaakob Serigala disini adalah Romawi Yunani siapa yang kemudian bikin surat ke Roma bikin surat ke Yunani ini lo Tuhan lo ini lo Tuhan lo siapa itu lalu ngaku-ngaku sebagai pelanjut tongkat estapet kerajaan daripada Daud itu siapa hari ini kita dipertemukan dua agama Islam Kristen Islam itu dari Arab diajarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia tidak mengatakan kami adalah penggenapan daripada perjanjian lama kami dari Israel enggak ada sekarang Kristen kita lihat dari mana Kristen ini dia Kristen dari Romawi apa yang dia bawa mereka mengatakan kami adalah Yahudi rohani sekarang pertanyaannya diantara Islam dan Kristen siapa yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi sebagai penyakit sebagai Bani Yahudi Bani Israel siapa ajarannya diakui sebagai Bani Israel itu siapa tapi bukan Bani Israel siapa jujur Hai ide aku dimulai diripot ini ini aku mulai diripot ini garis bawah ini aku mulai aku juga diripot turun dulu untuk saudara-saudara dibawah turun tolong dikondisikan ya iya nggak usah main repot saya tidak akan mati dan berhenti ngapain gua akun-akun saya kau repot begitu nggak usah Oke jadi kita lihat Galatia 1 16 Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia anaknya diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi siapa yang suruh Paulus kayak gitu Galatia 1 17 juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik siapa yang perintahkan Paulus kayak gitu Galatia 2 nomor 8 karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat dan dia juga yang telah memberikan kekuatan kepada aku untuk orang-orang yang tidak bersunat siapa yang katakan itu siapa yang ajarkan itu Paulus Paulus mengaku sebagai rasul untuk non Yahudi siapa yang mengutus dia menjadi rasul untuk non Yahudi sejak kapan kemudian ada nabi diutus kepada Romawi nabi apa namanya nabi palsu dia mengaku sebagai rasul untuk yang untuk Romawi ada rasul diutus kepada orang Romawi ini rasul dari mana ah sementara Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel jadi domba yang hilang itu adalah keturunan Yaakob yang berpencar meninggalkan Yerusalem itu domba yang hilang sejak kapan Romawi Belanda dan orang Indonesia itu menjadi domba yang hilang dari Bani Israel sejak kapan siapa nama nenek moyang kalian dari Israel siapa namanya Tukul nyamar ya lanjut silakan ya oke kamu ngomong keras aku juga akan ngimbangi sama kamu ya ya silakan emang emang saya takut lanjut karena Paulus sudah jelas ya umat Tuhan dia dihormati oleh umat Tuhan siapa Tuhan siapa punya umat begitu ngajarin menghapung persepahkan manusia Tuhan mana kita tiktok aja sahroni kalau kamu kalau kamu enggak enggak mau gantian kebisulawati aja Muhammad al-lumah syuling ala syidina Muhammad dimuliakanlah Bapak dimuliakanlah Bapak pada hari ini eh Bapak belum mulia tiap hari dimuliakan udah 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 lanjut 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 kau jawab aja kau jawab aja dari mana karangan-karangan Paulus ini dia dapatkan jawab gede kalau Paulus itu menjadi Rasul Yesus itu jelas-jelas dia menuliskan apa yang apa yang baik apa yang benar buat umat Tuhan dan itu diakui oleh para rasul lainnya bahwa Rasul Paulus itu adalah apa apa menuliskan kebenaran-kebenaran daripada Muhammad seorang keturunan kaum kuris berhak penyembah berhala mengaku di gua huyok itu terima wahyu Mungkinkah Tuhan yang kudus itu apa mengutus Muhammad sebagai nabi nggak mungkin dilihat dari kehidupan dari kehidupan Muhammad itu nggak mungkin mengawini anak kecil mengawini menantu mengawini ini mengawini itu mengawini budak tanpa dinikahi kan nggak mungkin itu dia juga bukan umat Tuhan nggak mungkin nggak nyambung semuanya nggak nyambung tapi kalau Paulus diutus itu mungkin karena bukan hanya Paulus diutus itu tanpa apa bukan berarti tanpa saksi banyak saksi Paulus ditulus diutus Paulus sendiri rumah Tuhan dia dan banyak buahnya mengatakan kalau dan mengenai Muhammad mengenai Muhammad apa yang diajarkan Muhammad lari dari konteknya daripada daripada ajaran-ajaran kata para nabi tidak tahu dosa tidak bagaimana tidak bisa apa ajaran Islam itu tidak bisa menyelesaikan dosa yang ada justru membawa manusia itu tercerat dalam dosa kalau dalam pandangan kami bahwa manusia itu mulanya diciptakan meluat gambar dan rupa Allah oleh karena mereka melakukan apa yang jahat maka datanglah torat torat itu kudus suci tapi membuat orang mengerti apa itu dosa dan Yesus datang ke dunia ini itu untuk menyelesaikan dosa dan membawa manusia itu supaya tidak tercerat dalam dosa yaitu menjadi hamba kebenaran dan lahir baru tapi dalam Islam justru manusia itu tercerat dalam dosa dengan cara apa? ada hukum di Islam itu ada hukum salah satunya adalah hukum wajib wajib itu dilakukan mendapat pahala ditinggalkan mendapat dosa dan manusia itu pada meninggalkan dosa sholat puasa dan lain-lain artinya justru hukum itu mengikat manusia itu dalam dosa oleh karena itu maka seperti saya tadi katakan dalam Al-Quran ada mengatakan dan tidak ada seorang pun daripadamu yang tidak mendatangi neraka itu hal itu adalah sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhanmu itu kan begitu jadi kalau makanya Yesus mengatakan Yesus mengatakan dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku tapi kalau umat Islam sampai sekarang bukan menghina masih masih tetap mendoakan Muhammad Allah Ya Allah berikanlah keselamatan kepada Muhammad seperti engkau memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan berkahilah Muhammad seperti engkau memberkahi Ibrahim ya itu dulu saya bersuas sopan disini oke baik wahyu tujuh nomor sepuluh dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Bapak kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkuh di depan mereka dan menyembah kepada Bapak sambil berkata amin pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan suku dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Bapak kita sampai selama-lamanya amin ini didoakan terus ini keselamatan bagi Bapak kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba dan ini yang akan dilakoni oleh Oten selama-lamanya di surga di surga dihabiskan waktunya memuji dan berdoa kepada Bapak dengan mendoakan dia ini wahyu tujuh nomor sepuluh anda tidak bisa mengelak satu kedua anda membahas Rasulullah Muhammad SAW eh kamu diam dulu sebelum gigimu ku cabut dengarkan pasang otak kau dengan akal kau kalau kau berdiskusi dengan Bang Suma paham Rasulullah Muhammad SAW dengan seperangkat ajaran yang kau sebutkan tadi membunuh menikahi gadis perawan dan seterusnya dan seterusnya itu tak ada masalah yang bermasalah adalah ketika mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia dan barang siapa mengajar mengimani Tuhan yang mati dibunuh manusia ini maka dia akan masuk ke dalam surga ini yang lebih patal dari segala yang patal pencipta langit dan bumi menjadi manusia dibunuh diatas tiang salib dengan cara terkutuk ini ajaran setan ini ajaran iblis kalau dikatakan sebagai Rasulullah menikahi anak perawan keturunan yang menghasilkan Yesus adalah keturunan yang berasal dari ajar yang jauh lebih sundal dari itu Rasulullah menikahi gadis perawan menikah bukan mengintip orang mandi lalu dari hasil mandi menyinahi istri orang bernama bersheba lahir keturunan menjadi Tuhan tuyul itu satu yang kedua ketika kemudian anda mengatakan membunuh lebih baik membunuh jasad kata Yesus daripada membunuh jiwa akal pikiran rohani sementara ajaran Paulus membunuh akal mana ada Tuhan datang jadi manusia kucuk 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 dibunuh sama manusia pada hari ketiga bangkit menjadi Tuhan lebih baik kemudian membunuh layaknya Nabi Musa membunuh daripada membunuh akal manusia apa bukti akal manusia dibunuh Roma 10 nomor 9 nomor 10 barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan toples di dalam Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya ini ilmu dari mana Paulus dapatkan ini yang kita bahas dari tadi Yesus mengajarkan segala firman telah tamat firman itu sebelum dia terangkat ke hangin enggak ada lagi tambahan-tambahan bangkit mati jadi Tuhan dan seterusnya itu enggak ada maka muncul pertanyaan dari mana Paulus mendapatkan karangan-karangan seperti ini siapa yang ngajarin dia anda tidak berani jawab aku diutus hanya kepada dompa yang hilang dari Bani Israel mana pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada kepada serigala yang ada di Indonesia mana 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 kamu harus pahami dulu Yesus ketika berbicara sebelum terangkat ke langit dia berbicara dia berbicara kepada Bani Yaakob Bani Israel Bani Yehuda bukan bukan jangankan kalian bukan Roma padahal disitu ada orang Romawi sedang menjajah tapi Yesus tidak pernah berkata kepada mereka paham nah kemudian Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang domba yang hilang itu anda baca di Yeremia 23 nomor 2 sebab itulah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku Bani Israel kamu telah membiarkan kambing dan dombaku terserak dan bercerai berai dan kamu tidak menjaganya maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan permutamu jahat demikianlah firman Tuhan jadi yang berserak kemana mana ini domba Bani Israel itulah Yesus mengatakan masih ada lagi dombaku di luar kandang ini bukan kalian Toyol yang berserak kemana mana itu Bani Israel yang ada di Roma yang ada di Filipi yang ada kemana mana itu Bani Israel domba di luar Bani Israel domba yang keluar meninggalkan Yerusalem bukan kalian kalian itu toples pengikut Belanda penjajah kalian itu bukan pengikut Bani Israel jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala nyamar domba artinya waspadalah kepada Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Bani Israel belum paham juga belum paham juga sana saya bawa air satu sendok kalau kamu sudah paham silakan gini bang Suma dari tadi saya lihat bang Suma ini mencari kebenaran ya mencari oh ya pasti kebenaran sudah nyata bang kebenaran sudah nyata Yesus hanya utusan Tuhan bukan Tuhan bang Suma bang Saruni dengar gini saya mau simpulkan begini dengar baik-baik ya jangan dipotong sepanjang saya bicara gini silakan bang Suma yang tadi mengatakan Surat Paulus dari mana begini begini tolong buktikan begini begini yes saya cuma mau bilang gini bang menurut saya saya Kristen saya mau bilang begini semua semua kitab itu belum ada kepastiannya bang itu benar apa tidak belum ada Al-Quran begitu juga belum ada kepastiannya Alkitab juga begitu jadi dimana nanti kepastiannya nanti kepastiannya itu di akhir zaman lah dibilang sekarang Islam benar ya itu menurut anda lalu saya bilang saya Kristen saya paling benar ya itu keyakinan saya datang Buddha ini saya Buddha saya paling benar diantara Islam dan Kristen lah kita pada intinya kita di dunia ini belum tahu siapa yang benar siapa yang betul jadi saya simpulkan dalam beberapa kata bang gini imanmu lah yang menyelamatkanmu di dunia mau dia Kristen mau dia Islam mau dia begini mau dia apa mau dia itu terserah mereka lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kami lah yang betul kalau saya saya bilang itu salah saya berani bilang mengatakan Islam itu belum tentu benar dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar karena apa belum ada titik terangnya belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhir jadi dari tadi Zuma ini seakan-akan mencari eh menghakimi bang apa tadi bang 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 apa itu tadi menurut menurut saya tidak usah kita mencari pemberanaan tentang agama yakin saja bahwasannya kamu itu kalau kamu merasa benar ya udah tidak usah kita menghakimiya orang lain itu saja menurut saya kalau kita mengklaim bang itu enggak ada ujungnya perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama bang Yopi nanti nanti sampai Jumat itu dihukum jadi mau saya begini bang mari yuk kita yang yang pengetahuannya agak lumayan tinggi mari dong kita berbagi-bagi mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang yang belum tahu tentang ini tentang ini bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang itu tidak bagus juga bang jadi saya pernah berdebat dia bilang begini Yesus itu siapa sih lah kok ditanya Yesus itu siapa saya bilang Yesus itu ya Tuhan kami tolong Lopi ini kami sama Jumat ini tolong iya bang cuma kan gini kalau saya pernah saya berdebat bang dia berdebat tentang agama ini lalu saya simpulkan ngapai kalian menghakimi orang lain kalau kalian yakin agama Islam itu benar ya udah yakini saja kalau agama Kristian itu benar ya udah yakini ngapai kalian kalau kalian menambahkan dalil oh ini dari surat ini oh dari surat ini dari surat ini gak ada utung ya bang karena gak bisa menjelaskan itu bang datang yang ini datang yang ini mengklaim saya paling benar datang yang ini mengklaim kita saya paling benar itu tidak bisa selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada agama itu percaya surga dan neraka itu ada saya jamin agama itu benar udah itu aja selama bukan berhala yang disembahnya ngapai kita berdebatkan Tuhan itu cuma satu eh Allah itu cuma satu lalu kita kenapa menghakimi dia seolah-olah oh saya paling benar oh saya paling benar jadi dari tadi ngomongannya terlalu melebar kemana-mana ada lagi saya kenakan oh ini yang paling benar jangan gitu ada lagi bung ya sekiranya segitu aja oke satu pertanyaan buat Bang Yopi Bang Yopi menurut Yesus keselamatan itu dengarkan dengarkan menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan menurut Yesus bukan menurut Kristen jawab makanya Yopi jangan-jangan itu Sahroni kamu diam saudara Yopi sabar-sabar kehargai temanmu Sahroni kamu ilmu nggak ada saya sudah akar takar dari takar dari kamu nggak ada ilmu Syahrini diam Yopi jawab saya tanya dulu si Yopi baru anda lagi ku terapi paham saudara Yopi menurut saudara menurut Yesus keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri jajat-jajat jawab gini bang saya bilang gini kalau abang menurut Yesus anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata keselamatan itu nyata menurut saya bukan tidak bukan tidak nyata belum tentu Kristen belum tentu katamu Islam belum tentu kalau Kristen jelas memang belum tentu 1 Yohanes 3 nomor 2 saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Teos tetapi belum jelas apa nasib kita kelak belum jelas belum nampak keadaan kita nanti itu di dalam kitab saudara tapi kalau di Islam jelas mereka lah orang-orang yang sholat puasa sakat yang akan mewarisi surga Firdaus baca surah Al-Mu'minun oke ayat 1 sampai ayat 11 ngakak lu nah sekarang hidup kekal menurut Yesus keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jawab jawab Yopi jawab Yopi sudah gak usah banyak mulut cuma jawab Yopi gini gini bang loh kok gini kalau saya tanya mengenai Yesus menurut Yesus keselamatan diperoleh dengan mengimani dia mempercayai dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri jawab jangan begini-begini silahkan gini loh bang kalau abang ini seakan-akan menekan orang tidak mau ngasih pendapatan orang bung bung ini kita minta menurut Yesus jangan menurut Kristen menurut Yesus menurut keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan jajah-jajah 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 jawab bisa ngomong jajah-jajah gitu panik ini kalau kamu emosi eh betulin dulu cendalammu miring tuh ayo saudara Yopi jawab kan aku ngayah Muhammad gini bang gimana kaku mulut kaku gak bisa opak beku langsung gini bang pertanyaannya sederhana keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jajah-jajah jawab mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen lalu apa masalahnya disitu hahaha inilah yang diterangkan Al-Quran yukhadiunallaha walladina amanu wama yakhdawuna illa ampusahum wama yasurun orang-orang Kristen itu ingin menipu Allah dan menipu bang sumah orang-orang beriman tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka padahal mereka tidak menyadari sekarang pertanyaan saya menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jajah-jajah jawab jawab ya aku yang jawab nah sebagai utusan Tuhan terus kenapa kamu menyembahnya ya karena dia utusan Tuhan kenapa kamu menyembahnya kenapa kamu menyembahnya kalau utusan ya ya kenapa ini Yopi Aduh Yopi ini aku mau bantai ini aku mau bantai aku mau bantai apakah dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan jajah-jajah jajah-jajah jawab kita lagi bahas Paulus ini ada kaitannya dengan Paulus ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati saya ingin menguji itu saya ingin menguji kebenaran kebohokan Paulus itu maka saya tanya kepada saudara maka saya tanya kepada saudara menurut Paulus Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan sekarang saya tanya menurut Yesus keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah-jah ayo jawab sahroni jawab dong sahroni eh sahroni jawab dong maaf siang saudara aku jawab jawab diambil alih jadi moderator sehari ini kalau nggak bisa jawab mending kamu ke terminal deh dari pada disini aku jawab ya kasih waktu ya iya pertanyaannya apa? boleh saya ulang pertanyaannya sahroni? boleh? oke terserah dia biar yang mendengar paham itu oke baik saudara banyak-banyak baik dengarkan ya kita edukasi kepada anak bangsa bukan kepada menengkala dengarkan menurut Paulus barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan halilintar itu menurut Paulus nah sekarang menurut Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus aku yang engkau utus berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan mana yang benar? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri daya da 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 daaaaw Node ya ini aku perusaha menjawab kaya orang seperti Panik Ustadz Panik sekali oke aku jawab dengan tenang gini loh Yesus pernah mengatakan sebab aku ini datang dan keluar dari Allah di Yohane 8 ayat yang ke 42 untuk menjelaskan bahwa Yesus datang, keluar bukan hanya datang, tapi keluar bukan itu pertanyaannya isinkan pamanmu ketawa dulu hidup kekal ending dari pengajaran silahkan Bang Andi kamu tidak usah menjawab coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma cukup ulangi saja, tidak usah dijawab coba ulangi pertanyaannya hidup kekal itu sebagai Yesus bukan itu pertanyaannya astaga ini itu yang dia pertanyaan bagaimana kamu mau menjawab pertanyaannya tidak tulis, tidak nyimak ini sudah kesempatan ini sudah kesempatan orang dua makanya dengarkan orang jauh cuma kamu menjawab, kalau kamu tidak mengerti pertanyaan coba kamu ulangi pertanyaan salah satu tidak diulangi saja pertanyaannya, kamu tidak usah menjawab cukup kamu ulangi pertanyaan, coba coba kamu ulangi pertanyaannya kan salah satunya mengenai Yohanes 17 bukan itu pertanyaannya bukan itu, kita saja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Nyuma apa perlu diulangi lagi ini, ini, aku mau jawab ini tidak fair bagaimana kamu mau jawab, kamu tidak mengerti pertanyaan sudah bung, kalau memang tidak sanggup tidak apa-apa jangan sanggup, aku mau jawab dia itu dengarkan dulu Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 17 dia kan mengatakan mengenai Yohanes 17 ayat 17, ayat 3, salah satunya makanya aku jawab Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8, ayat 42 bahwa aku datang dan keluar bukan hanya datang dan keluar dari Allah bukan itu pertanyaannya apa perlu saya ulangi? pertanyaannya, biar kau paham tulis, ada polpen tidak di situ? ada tidak polpen di situ? ini yang berhambat ini tidak, ada polpen tidak di situ? tulis dulu pertanyaannya baru pelajari itu pertanyaan baru lu jawab ada polpen tidak? kalau tidak ada pilok gimana? lebih masuk, dengar dulu cuma, ulangi cuma, silahkan oke, ulangi lagi saya kasih saya kasih penjelasan lagi ya di dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan innallahuwarrabbiwarabbukum fa'abudhu tidak, supaya anda jangan melihat nanti bilang, oh ini satu arah saja jangan anda nanti mengatakan satu arah saja Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel bahwa hai Bani Israel sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah Allah saja kan gitu itulah jalan yang lurus sembahlah Allah jalan yang lurus menurut Nabi Isa Yesus di dalam Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar Hendi dengar Hendi kamu dengar Hendi kamu mau coba mengalihkan itu Yohannes 17 nya 3 Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus pertanyaan saya menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jawab nah Hendi kamu dengar Hendi potakmu itu juga itu jawab orangmu jawab silahkan jangan nangis kalian itu sepakat supaya supaya seolah-olah kamu sudah langsung jawab iya langsung jawab iya kamu coba olong purbalinggah ngapak-ngapak rika angka priwe kan aku sudah bilang tadi Yohannes itu Yohannes 8 ayat 42 Yesus juga pernah mengatakan sobat aku ini datang dan keluar dari Allah untuk mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah iya kayaknya masa keluar dari mana Yesus iya makanya itu masa harus jebrol kan harus mengitah utusan pertanyaannya Pak Yuma saya ulang saya saja dengar ini pertanyaan saya ulang menurut Yohannes 17 menurut Yohannes 17 Yesus itu utusan atau Tuhan itu pertanyaan singkatnya makanya makanya aku jawab ini aku belum selesai kamu sudah potong Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah untuk menjelaskan tidak ditanya keluar dari mana Yesus selesai daripada itu keluar dari mana tidak ditanya itu makanya ini kamu aduh kamu ini ini banyak yang dijawab ada aja lu mending ke terminal dah iya mematnya amat corak memang ada ada saja kalau mau mengujatkan padahal pertanyaannya sederhana sekali Yesus mengajarkan Yesus mengajarkan keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri jawab bung mau jawab bisa silahkan dia sudah tidak bisa dia tidak bisa dia apakah Yesus itu menyatakan dirinya mengakui dirinya sebagai utusan atau keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri dirinya sebagai Tuhan itu sendiri dimana pengakuan Yesus itu mari kita buka ya Yohanes 14 ayat 6 oke silahkan 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 Yesus belum ada loh disini waktu saya dengan cuma ini ini di dibantu dulu dibantu dibantu ya bantu apa itu menyambung ini itu aku menghucat mana tadi aku mengucap 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 mana apa bukan hucat diam loh Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak artinya yang di surga kalau tidak melalui aku itu kata Yesus saya ulangi sekali lagi kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku itu waktu saya 4 jam 6 berarti Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup satu lagi disini tunggu kita tanggapi dulu Yohanes 14 6 disini Yesus sebagai utusan atau sebagai Bapak itu sendiri dia jalan kebenaran dan hidup saya tanya dia dia utusan memang betul sekarang hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan itu sendiri sekali lagi Yohanes 13 ayat 13 nah ini lebih jelas lagi iya apa itu dia tahu itu percaya Yesus dia tahu dia itu cuman mandi dulu Yesus berbicara kan kata Yesus kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan Tuhan atau Tuhan 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 bahasa bahasa aramnya apa gini lho kami enggak enggak kami kan pegang alkitab yang kita kan di Indonesia pegang alkitab enggak bisa enggak bisa harus harus berdasarkan ucapan Yesus yang betul bukan karangan kalian Yesus mengatakan apa disitu itu ucapan lain sekarang ucapan Yesus dan bahasa aram apa kurios lebih tahu bahasa aram daripada kami yang kristen makanya saya tanya ini saya tanya dalam bahasa aram Yesus mengatakan apa disitu eh kok jadi penyesat ini saya tanya Yesus menuturkan bahasa aram bukan bahasa Indonesia dalam bahasa aram Yesus mengatakan apa eh saya tanya samamu saya tanya samamu Yesus menggunakan bahasa aram di dalam penyakuan Yesus dalam bahasa aram dia katakan apa kamu kamu jadi wakil setan semua ini saya tanya kamu saya tanya kamu itu suara yang dikitu Yesus 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 itu menggunakan bahasa apa mbak saya tidak tanya itu saya tanya Yesus berbahasa apa pada saat mengatakan itu Yesus mengatakan apa dalam bahasa apa itu masakan kamu terus saya bisa diskusi juga nih saya tanya saya tanya Yesus Anda akan menjajahkan Yesus Yesus adalah Tuhan menurut siapa menurut siapa menurut Yesus kalau menurut Yesus berarti kita harus tahu apa bahasa yang digunakan Yesus dan apa bunyinya apa kata yang muncul keluar dari mulut Yesus itu kata apa Aramaik Aramaik Kirios artinya Tuhan Kirios bahasa Yunani Aramaik nyapa Mar Mar itu artinya apa kamu yang bilang bahwa tadi Guiros itu artinya apa dalam bahasa Indonesia Yesus menggunakan bahasa Aram dia mengatakan Mar Ram 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 Kirios Tuhan Sekarang Yesus menggunakan bahasa Aram dalam bahasa Aram Yesus mengucapkan apa Maran apa artinya Maran apa artinya Maran dalam bahasa Indonesia Tuhan Yesus tidak mengatakan Allah kalau Tuhan bahasa Aram adalah Alaha tapi Yesus tidak mengatakan Alaha dia mengatakan Maran berarti dia Tuhan bukan Alaha kok jadi kamu yang sewot bukan sewot saya meluruskan supaya yang lain tidak disesatkan sama kalian oh jadi begitu oh iya makanya belajar sama Bang Suma biar enggak serong nyembah manusia itu panik tidak menyebut dalam Alkuran sendiri mengatakan satu 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 siapa yang mau bicara satu 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 siapa satu hidup yang kekal hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu yang benar dan mengenal aku sebagai apa mengenal aku sebagai apa itu di di mengenal Yesus kamu masuk surga itu tidak menjadikan kamu mendapatkan yang kekal korban korban tidak ada yang bisa kalian berdoi di sini umat Islam itu adalah umat yang berakal tidak bisa apa yang kamu promosikan itu tidak berlaku di sini paham kami lebih percaya apa yang keluar dari mulut Yesus daripada dari mulut kalian paham karena kalian adalah perpanjangan tangan Iblis Saruni kembali ke topik kembali ke topik Saruni Saruni kembali ke topik tadi dengerin dulu pertanyaannya ya oh dengerin dulu pertanyaannya kembali ke topik kembali ke topik kembali ke topik tadi pertanyaannya Saruni kembali ke topik keselamatan menurut Yesus Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan itu topiknya Saruni paham saya ulang kembali ya keselamatan menurut Yesus Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan silakan Saruni monggo monggo Saruni apa-apa? mulai ada yang ngeripot ini tunggu maaf kalau mau maaf nanti aku turun aku ada yang ngeripot ini oke aku jawab ini memang pertanyaan sangat menyakitkan ini nggak ada maju kena mundur kena ini pertanyaan nggak bisa nggak usah banyak mulut sudah diem ini Ini jurus Islam Memang Yesus yang melakukan kehendak Bapak itu Bukan itu pertanyaannya Yang melakukan kehendak Bapak itu utusan Bagaimana bukan itu pertanyaannya Jadi Yesus utusan bukan Tuhan Karena dia yang keluar dari Allah Yang keluar Yesus itu ada di bungka bumi ini keluar lewat mana Dengar dulu Ini bersatu Supaya cuma itu gak malu Kamu itu membantu ya Orang dia yang merasakan malu Lempar malu ke orang Pak Syarone Silahkan keluar Pak Syarone Gak usah diladenin Karena mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus Gak Syarone Dengerin dulu Syarone Coba diulang pertanyaannya tadi Bang Jumat Tolong Kalau saya ketukur Kamu cuma Gak usah bantu-bantuin Syarone Coba diulang pertanyaannya Coba aku lihat kemampuannya cuma Aku lihat kemampuannya cuma Kamu gak usah bantu-bantuin Saya gak bantu Saya cuma ngulangi pertanyaan Gak usah kamu diem Kamu jadi pendengar aja Orang kamu gak nyatet pertanyaan Kamu ini Coba kau ulang pertanyaan Coba Kamu gak usah jawab deh Coba ulang pertanyaannya Pak Islam itu mengatakan Tidak Tidak mau dengerin pertanyaan Pura-pura budak Gila kita ngomongin duit Lu denger Gila pertanyaan lu gak denger Cara Islam Diam dulu aku mau jawab Diam Pertanyaannya apa Apa yang ditanyakan cuma tadi Apa coba ulang Diam dulu Coba ulang pertanyaannya coba Eh Jumat ini Coba ulang pertanyaannya Dia gak mau Dia budak Kalau pertanyaan itu Udah lah Dia budak dia Gilirang dong Kita jadi denger Bung Syahroni Memang kamu belum sanggup Menghadapi saya Bung Alah Itu keadaan Itu belum sanggup Apa kamu itu Dari tadi Kamu gak ada apa-apanya Udah Udah Kamu berdamai aja Berdamai aja Dengan isi kepalamu dulu Setelah kamu punya ilmu Renungkan dulu Baru hadapi Baru semua Bukan rumah Tuhan Datang itu menyesat Oke ya Ceng-cengan baru dia ngomong tuh Ceng-cengan mau dia Tapi kalau disuruh ulang pertanyaan Bang Jumat gak mau dia ulang Karena kalau dia ulang Berarti dia harus jawab Nah gilirang pertanyaan Ujungnya cuma penghujatan Ujungnya cuma menghujat Kalau mentok Tapi ini heran saya loh Kayak tadi ini Kalau pertanyaan dia gak denger Gilirang hitung dui Dia tahu dia Heran saya Udah ngajar itu Dia ngaku-ngaku Orang ngapak-ngapak Orang ngapak-ngapak Memalukan sekali Aku coret nanti dalam daftar Keluarga besar Ngapak-ngapak Seharori orang ngapak Orang kepenak Tapi orang yang kono lah Nanti dia bayar Lu ngalu gak Tapi ya Inyong nandang kene Pertanyaan ini Inyong Kerung orang Kerung orang Pertanyaannya Inyong Wismelayu Wismelayu yoh Wismelayu yoh Penghuni Orang ngapak-ngapak Jawabannya orang Orang ngapak-ngapak Gak ada 1 korintus 612 Segala sesuatu halal Bagi kau Apa Gak ada Aku kabur Aku Apa maksudnya Coba tunjukkan data mana Masih ada Mana Di dalam Eh Mana larangan Di dalam Bible Menjendai Jangan emosi Kalian sama aku Enggak Enggak Kamu buka Adi Tirmizi 1374 Itu larangan Ada Jelas Nah sekarang Saya minta Mana Bible Larangan Menjendai Minat Ayo Jawa Berjinah Itu Ya jawab Dulu Saat Adi Tirmizi Kamu Bawa Berapa Beda Tiga Kamu Bawa Adi Tirmizi Udah Bawa Adi Tirmizi 1375 Kamu Seger-seger Jangan Dilawan Debat Dia lagi Dapat Itu Sekarang Segitu Digoyonan Aja Gimana Gimana Itu Masalah Urusan Peternakan Seger Udah Udah Kelar Peternakannya Udah Bang Saya Bikin Kandang Ternak B2 Saya Yang Tidur Dikandang Udah Selesai Bang Jangan Jangan Nyerang Pribadi Nggak Bisa Nggak Baik Kan Gue Nanya Bagaimana Peternakan Berhasil Atau Tidak Berhasil Bang Aku Bangun Kandang Besar Bang Hewan Hewan Ternaknya B2 Dilepas Semua Bang Aku Yang Tidur Di Kandang Bang Berhasil Bang Nah Itu Berhasil Sukses Ya Sukses Gita Nanti Kalau Berhasil Nanti Kalau Lugas Aku Ada Anjing Bang Nanti Aku On Nanti Kalau Ada Lugas Minta Satu Ekor Lukasi Jangan Pelit Lu Soan Bawa Bawa Data Setelah Ditanya Balik Bing Lagian Dilawan Gak Kayak Gini Yang Pakai Data Itu Kan Pegayan Gitu Aja Kalau Seger Seger Jangan Dilawan Pakai Data Pertanyaan Sebenarnya Bang Jumah Itu Memang Sangat Menyakitkan Maju Kena Mundur Kena Dijawab Jujur Hancur Enggak Dijawab Jujur Hancur Juga Sederhana Yohanes 17 Keselamatan Menurut Yesus Itu Yesus Sebagai Utusan Atau Yesus Sebagai Tuhan Jawaban Ibu Ibu Bervariasi Tadi Dia Jawab Yohanes 14 6 Mentok Dia Jawab Yohanes 13 13 Parah Lagi Nah Banjumah Tolong Diluruskan Dulu Jawaban Mereka Nyambung Gak Ya Nyambung Oh Nyambung Yesus Menyapakan Dia Tuhan Bimana Bu Eh Tadi Yohanes 14 Ayat 6 Ayo Baca Lagi Yohanes 14 Nomor 6 Itu Gak Ada Dia Mengatakan Dirinya Tuhan Disitu Baca Saya yang baca Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Kok Dia Mengatakan Akulah Tuhan Akulah Jalan Kebenaran Dan Akulah Eh Dengarkan Akulah Jalan Dan Akulah Kebenaran Dan Akulah Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Datang Kepada Siapa Bapak Bapak Bukan Datang Kepada Yesus Yesus Hanya Jalan Menuju Kepada Siapa Ke Bapak Baca Baca Lagi Yohannis 13 Ayat 13 Saya Kepada Referensinya 13 Nomor 13 Tadi Kan Kita Sudah Bahas Yesus Menggunakan Bahasa Apa Disitu Aram Atau Bahasa Indonesia Ini Yang Kamu Baca Tadi Ayat Itu Bahasa Indonesia Jumat Aku Bacakan Bahasa Aslinya Mau Ini Saya Punya Bahasa Indonesia Kamu Bahasa Indonesia Tapi Kami Tidak Mau Ditipu Dengan Itu Karena Kami Paham Yesus Itu Menggunakan Bahasa Aram Bukan Bahasa Indonesia Dan Saya Juga Tidak Mau Ditipu Zuma Siapa Tau Yang Tidak Merasa Alam Aduh Para 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 Kalau Kamu Mau Baca Bahasa Aram Saya Juga Tidak Mau Ditipu Dalam Bahasa Aram Dalam Bahasa Aram Yesus Mengatakan Apa Maran 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 Itu Apa Tuan Indonesia Tuan Ya Itu Kamu Ini Kita Tanya Yesus Kenapa Berdasarkan Kamu Kan Berdasarkan Yesus Berdasarkan Kan Harus Berdasarkan Pernyataan Yesus Katanya Bukan Berdasarkan Pernyataan Orang Baca Alkitab Bahasa Indonesia Orang Menjawab Kamu Bahasa Indonesia Silahkan Silahkan Isin Isin Sudah Asan Bang Disini Kalau Ibu Memang Pakai Yones 13 13 Oke Saya Ikuti Ibu Saya Bikin Yaman Ibu Artinya Yesus Mengakui Dirinya Tuhan Waktu Itu Ya Oke Baik Jadi Anaknya Bunda Maria Tuhan Anaknya Bunda Maria Tuhan Yesus Itu Memang Tuhan Iya Dari Turgat Iya Kan Yesus Eh Bengerin dulu ya Bu Ibu Waktu Yesus Berbicara Yohannes 13 13 Menurut Menurut Ibu Kan Itu Masih Di Dunia Ya Bu Ya Betul Oke Artinya Anak Bunda Maria Yang Sudah Dewasa Ini Tuhan Iya Memang Oke Baik Artinya Semua Badannya Yesus Tuhan Iya Memang Dia Tuhan Pertama Jasmali Dan Ruan Tuhan Kalau Dia Turun Ke Dunia Berarti Dia Mengambil Rupa Seperti Manusia Yohannes 13 13 Yohannes 13 13 Iya Dia Tuhan Waktu Dia Mengakui Dirinya Tuhan Dia Pakai Pisik Nggak Pakai Pisik Berarti Pisik Berarti Pisik Nga Tuhan Ya Dia Kudus Loh Bukan Seperti Manusia Biasa Loh Saya Nggak Nanya Itu Saya Perkuat Data Yang Ibu Bawa Saya Perkuat Data Yang Ibu Bawa Loh Ya Yohannes 13 13 Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Betul Katamu Itu Sebab Aku Memang Guru Dan Tuhan Artinya Yesus Berbicara Itu Pakai Mulut Ada Pisik Ya Betul Apakah Mulutnya Yesus Kepalanya Kakinya Tuhan Ya Memang Tuhan Oke Yakin Ya Jadi Anaknya Bunda Maria Yang Dewasa Ini Tuhan Tuhan Tuhannya Bunda Maria Siapa Seperti Manusia Sebentar Dulu Tuhannya Bunda Maria Siapa Tuhannya Bunda Maria Ya Tuhan Itu Siapa Bapak Di Surga Itu Yesus Kristus Juga Wow Aneh Ini Kenapa Aneh Jadi Bunda Maria Melahirkan Bapak Juga Bunda Maria Itu Kan Mengandung Bukan Karena Hasil Hubungan Intim Oke Baik Yang Mati Di Yang Siapa Yesus Kristus Tuhan Iya Tuhan Kami Jadi Tuhan Mati Mati Dan Bang Tuhan Mati Tuhan Mati Gemak Ter Gua Dik Tuhan Mati Tuhan Mati Tuhan Mati Takut saya Tidak Tidak Kekosongan Rohnya Kan Ada Tidak Mati Gimana Si Gua Bikin Nyaman Ibu Jadi Enggak Nyaman Loh Bukan Gini Loh Bang Hendi Gimana Kalau Mau Bilang Begini Artinya Kami Apapun Yang Bang Hendi Dan Teman Teman Bilang Tentang Mau Mengkelirukan Atau Mengatakan Kristen Itu Salah Kami Begini Yesus Itu Saya Enggak Mengatakan Ibu Kepada Alkitab Kepada Apa Yang Sudah Memang Kami Imani Jadi Secapit Apapun Kalian Ibu Saya Bikin Nyaman Ibu Ini Loh Bapak Bikin Saya Nyaman Gak Bikin Membingungkan Membingungkan Begitu Tadikan Ibu Mengatakan Tuhan Mati Kan Bangkit Tiga Siapa Yang Bangkit Dia Bangkit Sendiri Yakin Yakin Anda Tanya Di Malah Dibangkit Kan Oh Gini Ya Mungkin Bang Ini Sedang Mau Berbicara Gini Yesus Maksud Bang Hendi Itu Gini Yesus Itu Manusia Biasa Dia Mati Biasa Bukan Tuhan Enggak Gimana Sini Bu Ini Tari Anda Mengatakan Tuhan Sekarang Manusia Biasa Itu Maksud Bang Hendi Pikir Bang Hendi Bang Hendi Berpikir Yesus Itu Manusia Memang Dia Manusia Anak Bunda Maria Kalau Kami Bilangkan Dia Tuhan Tapi Bang Hendi Tidak Terima Saya Paham Kenapa Bang Hendi Tidak Terima Karena Itu Bukan Iman Masalah Iman Masalah Kenyataan Di Bumi Ini Ibu 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 Dengerin Ijim Ya Ibu 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 Tercinta Saya Hormati Kan Yesus Di Dia Mulai Dari Kecil Dia Bertumbuk Kembang Mulai Dari Kecil Benar Nah Waktu Dia Kecil Kan Belum Tuhan Dia Dia Melakukan Aktivitas Dan Kehidupan Seperti Nanti Dia Tuhan Itu Setelah Dia Mati Bu Mau Tahu Nggak Roma 14 9 Disitulah Paulus Mengatakan Dia Tuhan Setelah Dia Mati Ini Loh Bang Dia Memang Tuhan Tapi Dia Tidak Pakai Keilahiannya Loh Tadi Dia Ngakui Yohanes 13 13 Dia Ngakui Bu Pada Saat Dia Di Dunia Ini Melakukan Aktivitas Berarti Yohanes 13 13 Tidak Sah Kenapa Tidak Sah Benar Berarti Dia Akui Diri Tuhan Disitu Tuhan Tapi Dia Melakukan Kegiatan Manusia Di Bumi Ini Tuhan Campur Manusia Tuhan Yang Di Surga Ketika Dia Di Surga Melakukan Peran Yang Berbeda Ketika Dia Di Bumi Dia Melakukan Perannya Seperti Manusia Tadi Ibu Mengatakan Bu Dewan 13 13 Dia Mengakui Dirinya Tuhan Tapi Di Sisi Lain Dia Juga Manusia Baca Lagi Ayat Ibu Ini Ambil Keputusan Dulu Ambil Keputusan Tuhan Ambil Keputusan Dulu Yesus Tuhan 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 Oke Jangan Kalau Dia Tuhan Jangan Ngomongin Lagi Manusia Ya Oke Hilangkan Kemanusiaan Yesus Kita Ngomongin Ketuhan Nanya Bisa Kalau Abang Supaya Membuat Saya Keliru Abang Tidak Tidak Bilangkan Di Dunia Dia Tuhan Tidak Saya Percaya Dan Kami Percaya Yesus Itu Tuhan Tapi Ketika Dia Memang Di Bumi Dia Melakukan Kegiatannya Seperti Manusia Oke Baik Waktu Dia Melakukan Kegiatannya Seperti Manusia Dia Tuhan Atau Bukan Tuhan Tapi Jadi Tuhan Campur Manusia Rohnya Tuhan Tapi Rohnya Tuhan Manusia Tuhan Fisiknya Manusia Jadi Manusia Campur Tuhan Seperti Contoh Bang Hendi Kenapa Umat Muslim Kalau Ada Yang Meninggal Didoa Tahlilan Kenapa Karena Itu Bukan Tuhan Itu Itu Bukan Tuhan Ya Tuhan Itu Juga Ada Rohnya Ronya Itu Jadi Roto Jadi Roto Tuhan Itu Roto Tuhan Roto Tuhan Didoakan Juga Di Surga Didoakan Didoakan Enggak Katanya Tadi Ditahlilkan Enggak Agama Abang Makanya Jangan Bingung Makanya Jangan Ambil Contoh Nanti Kena Balik Tadi Kan Saya Bilang Islam Iya Makanya Roto Tuhan Di Hosanakan Enggak Dihosan Dihosan Gimana Hosana Ben David Gimana Itu Semoga Keselamatan Ada Sama Keturunan Daud Gimana Itu Tidak Itu Juga Dihosan Ya Udah Tinggi Sekarang Kembali Ke Topik Ya Jadi Sebagaimana Roma Roma 14 9 Menurut Paulus Tunggu Dia Mati Dulu Roma 14 9 Ya Coba Baca Bu Roma 14 9 Kita Baca Pelan Pelan Aja Ya Coba Johannes Roma 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 14 9 Ibu Ibu Yang Saya Hormati Roma 14 9 Roma 14 9 Ibu Disirilah Mulai Yesus Menjadi Tuhan Coba Abang Bacakan Ibu Ajalah Nanti Saya Dikirang Ngarang Lagi Ibu Aja Dulu Roma 14 9 Ayat 9 9 Sebab Untuk Itulah Kristus Telah Mati Dan Hidup Kembali Supaya Ia Menjadi Tuhan Baik Atas Orang-orang Mati Maupun Atas Orang-orang Hidup Maksudnya Gimana Maksudnya Ketika Dia Di Dunia Dia Memang Seperti Manusia Dia Tidak Tidak Orang Melihat Dia Memang Manusia Nah Tapi Ketika Dia Sudah Mati Dan Bangkit Dia Akan Naik Ke Surga Dan Seutuhnya Dia Menjadi Tuhan Keilahiannya Itu Dia Kerjakan Secara Sepenuhnya Kalau Udah Di Surga Makanya Dibilang Setelah Dia Udah Mati Dan Bangkit Baru Dia Orang Baru 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 Tahu Tuhan Tuhan Gantian Bagaimana Dengan Jawaban Ibu Tadi Yohanes 13 Dia Mengaku Diring Tuhan Waktu Hidup Gini Yohanes 13 Tadi Dibilang Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Karena Aku Adalah Guru Dan Tuhan Oke Waktu Itu Yesus Mengucapkan Itu Dia Tuhan Dia Manusia Tapi Rohnya Itu Ketuhan Nanya Itu Dia Tanya Dulu Singkat Wakti Tadi Pertanyaan Bang Jumah Ibu Jawab Itu Saya Bikin Bahagia Ibu Artinya Yesus Di Dunia Dia Tuhan Menurut Ibu Sebagaimana Yohanes 13 Tapi Di Roma 14 Dia Belum Jadi Tuhan Sebelum Dia Mati Yang Bener Yang Mana Gini Bang Bang Nah Belajar Bila Tidak Tidak Bingung Saya Sedang Menjawab Kenapa Setelah Dia Udah Mati Dan Bangkit Baru Dia Melakukan Pekerjaannya Salah Ibu Jangan Nambah Data Jangan Roba Oh Sekarang Gini Bang Yang Disini Ini Kan Kita Kasih Makna Artinya Apa Ibu Ibu Penafsir Ya Bukan Penafsir Karena Saya Sudah Pelajari Tapi Jelas Itu Datanya bu, gini ya saya baca ya ini dengerin dulu bu, ya saya baca pelan-pelan ibu yang terhormat bu, saya baca pelan-pelan ya ibu resapi baik-baik yohannes 13.13 kamu memanggil aku guru dan Tuhan betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan artinya, waktu itu Yesus mengaku Tuhan ibu setuju tau? setuju tapi di rumah 14 nanti setelah mati, baru menjadi Tuhan yang bener yang mana? sekarang saya kasih abang satu contoh contoh lagi, nanti saya kembalikan ke ibu ya ya, saya ini kerja kantoran pegawai kantoran, tapi kalau di rumah, saya ibu rumah tangga ketika saya di rumah saya berbicara dan bekerja sebagai ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga nah, ketika saya di kantor saya akan melakukan pekerjaan saya layaknya pegawai kantor begitu juga Tuhan kami Yesus Kristus ketika dia di bumi dia mengajar entah dulu bu, jangan ke ibu Yesus dulu hakikat ibu dulu ibu di rumah ibu rumah tangga ibu di kantor kerja hakikat ibu sebagai apa bu? hakikat saya wanita kan saya bekerja ibu rumah tangga hakikat ibu manusia apa? manusia manusia baik coba ya coba ke Yesus lagi amin analogi ibu silahkan ke Yesus ibu lakikatnya manusia ya silahkan ya Yesus ketika di bumi dia menjabut manusia mengelakukan pekerjaan seperti manusia manusia di bumi ya di bumi berarti Ones 13-13 dia bukan Tuhan itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang memanggil dia guru di bumi Yesus manusia apa Tuhan nih? nih dengar dia melakukan pekerjaan dia tetap Tuhan abang tapi melakukan ya utah kalau dia Tuhan jangan sebut-sebutin lagi dia manusia tapi melakukan pekerjaannya sebagai manusia karena dia sedang di bumi oh berarti jadi Tuhan kosong jadi Tuhan kalau saya berbicara di rumah saya umur rumah tangga oke jadi waktu dia bu 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 jadi waktu dia manusia dia kekosongan Tuhan sebenarnya tidak kosong loh tidak kosong masa Allah bisa menjadi Tuhan menjadi kosong? tidak berarti dia Tuhan sepenuhnya manusia memakai matah-matah berarti di dunia berarti di dunia dia Tuhan sepenuhnya dia sebenarnya Tuhan tapi dia juga manusia tetapi dia tidak melakukan pekerjaan seperti Tuhan kalau dia sedang di dunia di bumi seperti saya tadi berarti Tuhan kosong? bukan kosong tapi berdiam dulu tidak melakukan keilahiannya oh berarti keilahiannya pakum berarti keilahian dalam sebentar sebentar bu keilahian dalam dirinya itu pakum pakum untuk sementara tidak berfungsi karena dia melayani tapi kenapa dia mengaku Tuhan? ya karena memang sebenarnya dia Tuhan abang tapi Tuhan tidak berbunuh sih saya tadi kan saya gimana sih ibu ibu aduh ribet kok jadi hidup-hidup ibu kok ribet banget ya bu ya kenapa ribet makanya abang bingung karena abang tidak mengiman bukan saya bingung ibu kasihan bukan saya tidak kasihan bang buktinya saya bisa jawab abang nah gini saya bilang contoh orang memanggil saya ibu ibu kerja kantor ya tapi saya sedang di rumah tetangga saya bertanya kamu kerja kantor ya? iya saya bisa mengakui memang saya kerja kantor walaupun takut kok sedang di rumah dia tanya nanti saya baru di kantor baru saya mengerjakan pekerjaan saya baik-baik hakikat ibu di rumah di kantor hakikat ibu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? sebagai saya ibu-ibu ibu di kantor ibu di rumah ibu di pasar hakikat ibu sebagai apa? hakikat saya manusialah manusia baik waktu Yesus di bumi hakikatnya sebagai apa? ya hakikatnya sesungguhnya adalah Tuhan tetapi dia melakukan pekerjaan dia dia punya misi kok jadi ribet bu satu aja kata satu kata aja bu saya gak nanya misinya eh deringin dulu bu ya saya gak nanya misinya apa dia mau ngapain saya nanya saja yes anaknya bunda maria ini hakikatnya di bumi sebagai apa? hakikatnya dia itu adalah Tuhan Tuhan stop udah stop aja udah oke nah oke jadi hakikat bunda maria dan hakikat anaknya berbeda betul? betul betul bunda maria hakikatnya manusia anaknya hakikatnya Tuhan betul kan dia bukan hasil hubungan intim iya saya gak nanya itu nah itu biar tau saya tau jangan dipindahin dulu ke situ hakikat bunda maria adalah manusia hakikat anaknya adalah Tuhan betul? iya oke berarti antara bunda maria dan anaknya berbeda hakikat betul? berbeda kan dia hasil roh kudus dia bukan hasil hubungan intim kok kemana-mana sih ibu saya mempermudah jangan dipersulit atau bu? enggak saya mempermudah juga saya ulang ya ini mau di ini mau ditekan ini mau ditekan dengerin ya hakikat bunda maria manusia hakikat anaknya namanya Yesus Tuhan dia ada roh kudus dia 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 ditekan ya iya oke artinya bunda maria merawat Tuhan betul? iya dalam bunda maria menyusui Tuhan dalam bentuk manusia ntar dulu kan udah deal jangan diroba lagi jadi bunda maria eee bunda maria menyusui Tuhan betul? iya dalam wujud manusia loh kok ada manusianya lagi hakikat Tuhan kok lah kan tadi saya udah bilang bang bang ibu kenapa jadi kalau dia lemah lu pindah-pindah jalur kan pindah jalur dia tuh dengerin bu ya saya ulang lagi nih saya ulang hakikat bunda maria manusia hakikat anaknya ya Tuhan betul? nah inilah resikonya kalau lu pakai Yohanes 1313 mendingan tadi ikuti arahan Bang Yuma bahwa disitu original teksnya adalah Maran atau Yunaninya adalah kurios Tuhan kenapa ini terjadi? karena ada penambahan kata di kata Tuhan oleh laik deker orang Belanda ini sehingga LAI ikut-ikutan padahal LAI sebenarnya menerjem makanya harus jujur mestinya disana kurios bukan Tuhan makanya tuh kalau dikasih tahu ibu jangan ngeyeli tuh loh kok jadi abang lebih tahu agama kami daripada kami sok tahu abang ya original tesnya apa bu ya lah lah kok jadi abang ngosok tahu maksa abang nih maksa 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 bu saya kira edukasi kok gak mau ya bu ya ibu yang bener dong bapak saya saya bawa ibu ke 1313 ibu juga pusing enggak enggak pusing emang dia Tuhan jadi adanya Bunda Maria Tuhan jadi anak Bunda Maria merawat Tuhan bang ada tertulis di Alkitab dia mengambil rupa sebagai manusia manusia lagi manusia oke apakah manusia itu Tuhan dengerin dulu bu apakah apakah manusia itu Tuhan Tuhan tapi wajahnya rupanya mengambil rupa seperti manusia oke apakah waktu dia menjadi manusia dia Tuhan 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 baik artinya Yesus Tuhan Tuhan Yesus Tuhan apa bedanya Yesus dengan ibunya ibunya itu adalah manusia 100% manusia memang dia bukan Tuhan dia itu lahir hasil hubungan intim kalau Yesus kalau Yesus dia itu bukan hasil hubungan intim dia roh alat yang masuk ke dalam rahim Maria terus waktu di dalam kandungan anaknya bunda maria itu Tuhan iya jadi bunda maria mengandung Tuhan iya bunda maria melahirkan Tuhan memang yang disusui bunda maria Tuhan yang disusui bunda maria Tuhan ya bingung abang kan yang digendong dirawat eh dengar dulu bu pelajari agamamu aja loh 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 jadi yang digendong yang dirawat yang disayang itu Tuhan Tuhan oke baik waktu di jaman itu sembahan orang yang mana bu sembahan bunda maria sembahan bunda maria bunda maria Waktu anaknya kecil Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan anaklah Bapak Tuhan juga Yesus sebenarnya gini Ya gimana ibu kok jadi bingung? Bukan Dengerin dulu bahwa sederhana ya Waktu Bunda Maria Merawat anaknya yang bayi yang Tuhan ini Bunda Maria itu Tuhannya yang mana? Anaknya kah atau yang di surga kah? Ya Gini loh bang Tetap Tuhan itu Saya enggak nanya itu Diulang dah bu Waktu Bunda Maria sudah melahirkan Tuhan Ya Tuhan ini dibungkus kain lampin Taruh di palungan Tentu Bunda Maria mengambil dia Mengendong merawat menyayangi dia Pertanyaannya Bunda Maria itu menuhankan yang dia gendong ini Atau yang ada di surga? Yang ada di surga itu rohnya Yesus Kristus Berarti anaknya bukan Tuhan Anaknya Tuhan Terus ada berapa Tuhan Ruhnya di surga Ada berapa Tuhan? Tuhan kan itu satu Tapi rohnya itu ketika dia turun di bumi menjadi manusia Ada berapa Tuhan? Gini aja bu Waktu Yesus ada di bumi Tuhan ada di mana? Tuhan itu rohnya di surga Tapi tubuhnya di bumi Oh jadi Tuhan punya tubuh? Iya tubuhnya mengambil rupa seperti manusia Memang dia sengaja Ibu ini pintu Ibu belajar di mana ya bu Loh itu kenyataan Udah iya 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 bu Sebutkan nama bu Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria Waktu anaknya bayi A Bapak B Yesus Bapak di surga itu sama dengan Yesus juga bang Saya ulang ya bu ya Siapakah Tuhannya Bunda Maria Waktu anaknya masih bayi A Bapak B Yesus C keduanya Bapak di surga yang adalah Yesus Kristus juga Bagaimana mungkin Bapak di surga adalah Yesus Sedangkan Yesus ada di bumi Tubuh dia mengambil tubuh rupa sebagai manusia Tapi rohnya kan di surga Bagaimana mungkin rohnya di surga Bagaimana mungkin rohnya di surga Dia memanggil rupa manusia Berarti rohnya di surga turun Bapak di surga itu Bentuknya roh Rupus di bumi bentuknya manusia Tapi dia adalah Tuhan Jadi roh Bapak di surga masuk kandungan Loh iya Berarti Bunda Maria mengandung sang pencipta Iya tapi melahir sebagai manusia Loh kok sang pencipta yang dikandung kok Yang dilahirkan manusia kok berubah dalam kandungan ya Saya bilang kan ada ayatnya Bang Hendy Memang Tuhan kami itu turun ke bumi Mengambil rupa seperti manusia Lahir melalui kandungnya Maria Bukan hasil hubungan intim Tapi rohnya yang masuk ke dalam rahimnya Maria Bingung kalau enggak nami Bang Hendy Makanya buset Lanjut lagi Bang cuma ini ya Ibu ini sudah nyaman dia sama saya Udah nyaman dia Ampun saya bang lanjut Ampun ya Tapi udah nyaman dia tadi Nyaman dia Artinya apa Ibu kadang-kadang jujur Kadang-kadang kemangan Kemakan omongannya sendiri Dari saya bikin nyaman kemakan Kristus itu Tuhan Walaupun tidak membentuk manusia dia Tuhan Walaupun dia berhubung Aku mau tes ke tes logika ibu Yang menciptakan manusia Yang menciptakan manusia siapa bu Menurut ibu bu Menurut ibu yang menciptakan manusia siapa Tuhan itu juga Siapa Tuhan kami Siapa namanya Tuhan kami ala Bapak Yaitu Yesus Kristus juga Berarti Yesus yang menciptakan manusia Iya Jadi Yesus yang menciptakan bunda Maria Iya Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung Iya Buset dah Ibu kandungnya kan dalam bentuk apa dulu Kan Yesus ke rahimnya itu sebagai roh Ibu kira-kira siap enggak sih Jadi kalau anak kandung menciptakan ibu kandung Sehat enggak sih ibu Sehat ya Sehat Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia Ya kan saya udah bilang Dia itu ibu perang-perang Bukan hasil hubungan inti Ampun ya Saya sidik ampun saya Ibu waktu Yesus di surga ini Ibu waktu Yesus udah di surga Udah terangkat dan Bapak ini Ini yang ada di surga ini Bapak atau Yesus Kalau setelah Yesus terangkat Iya Ya Yesus juga Yesus juga Berarti Yang di dalam Markus 14 nomor 62 di Cipex Mana Coba kita baca Baca bu Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Jadi Yesus hanya sebagai manusia Tak pernah menjadi Tuhan Dari dia pun lahir Bentar bu Dari dia pun lahir Sampai dia mati pun Dia terangkat Tidak jadi Tuhan Yang menjadikan dia Tuhan itu Sebentar ya ibu Nanti ibu jawab sekalian Yang menjadikan Tuhan dia itu Yang menjadikan dia itu Tuhan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 Nah tetapi Setelah kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9 Sebab untuk itulah Kristus selamat dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Ya kan Kalau kita lihat di dalam Kisah para Rasul 3.26 Boong Kata Paulus Kenapa saya katakan bohong Bentar dulu bu Yang membangkitkan Yesus itu Kisah para Rasul 2.32 Yesus tak bangkitkan diri Allah Allah yang membangkitkan Yesus Nah di dalam kisah para Rasul 3.26 Allah membangkitkan hambanya Ternyata Dibangkitkan pula sama Allah Tapi cuma hamba Hambanya Dan ini Allah membangkitkan hambanya Dan mengutusnya kepada kamu Yesus Nah terus Yang membangkitkan Yesus itu Kisah para Rasul 2.32 Allah Nah terus kita lihat Di kisah para Rasul 3.13 Allah Abraham Isaac dan Yaakub Allah nenek moyang kita Telah memuliakan Hambanya Yesus Jadi Ternyata Di dalam Roma 14.9 Kata Paulus Yesus itu menjadi Tuhan Mati bangkit menjadi Tuhan Tetapi bohong Tetapi bohong dalam artiannya apa bu Ini di dalam kisah para Rasul Menceritakan bahwasannya ini Membangkitkan hanya jadi hamba Mbak bukan Tuhan Oh kita baca dulu Mana yang Mana yang salah ini Salah semua Atau bagaimana Kisah para Rasul diberapa ya Kisah para Rasul 3.26 3.26 Iya Kisah Rasul 3.26 Dan bagi kamulah Ya benar ya Ya baca aja Nah ini Kisah para Rasul 3.26 Ayat 26 Benar Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya Dan mengutusnya kepada kamu Supaya Ia memberkati kamu Dengan memimpin kamu Masing-masing Kembali dari segala kejahatanmu Nah Memang disini dikatakan Dia itu Membangkitkan hambanya Hambanya itu Maksudnya Tuhan Yesus Kristus kan Ketika dia di bumi itu Dia itu Begini Rohnya kan Allah Bapak Tubuhnya itu kan Yesus Kristus Yang disebut Anak Dan juga hambanya Karena ketika Yesus Kristus di bumi Dia kan tidak melakukan Keilahiannya Dia tidak bisa Melakukan keilahiannya Sebagai Tuhan Karena dia berperan Sebagai manusia Supaya manusia ini Mengenal Yesus itu Turun ke bumi itu Menebus dosa Tujuannya Berarti Ones 13-13 gagal Benar Yesus itu adalah Tuhan Tetapi Nah itu kemakan Nombongan sendiri kan Kemakan Nombongan sendiri lagi Jelas dulu Tetapi Yang bilang Membangkitkan itu Dia itu Belilang dibangkitkan Hambanya itu adalah Karena saat itu Yesus itu Sebagai Manusia Jadi Ala Bapak Roh yang Roh yang di surga Itu menyebutnya Seperti ini Seperti apa Sebutannya aja Hambanya itu Kalau dia Huruf besar Itu adalah Tuhan sendiri Makanya Dia Terpulis Hurufnya Betul Sekolah Ibu Itu sudah jelas Paulus mengatakan Bahwasannya yang bangkit Menyeri Tapi tidak Ternyata tidak Jadi poinnya disini Ya maaf Kata ya Orang-orang zaman Nau Atau orang jelas Sekalipun Tahu Bahwa tidak ada Yang pantas dianggap Sebagai Tuhan Jika dia pernah mati Lalu Dibanggikan pula Dari kematiannya Oleh Tuhan lain Nah yang membangkitkan Yesus siapa Tuhan siapa yang membangkitkan Yesus Tuhan atau bukan Yang membangkitkan Yesus ini Tuhan Yesus Kristus itu juga Yang bangkit Gini loh Makanya Ibu Yang membangkitkan Yesus itu siapa Ini yang saya sedang Mau bilang Yang membangkitkan Yesus itu adalah Sebenarnya dia sendiri Adalah Tuhan Kenapa Kenyan bimung Dimana Dimana Allah Bapak Cuma ibu tunjukkan data Dimana Allah Bapak Mengatakan Dia itu Yesus Yaitu Yesus Dimana Mana Allah Bapak Mengatakan Allah Bapak Yang mengutus dia ini Yohanes 17 Nomor 3 Engkau satu-satunya Tuhan yang benar ini Mengatakan bahwa Saya Aku adalah Yesus Mana bu Coba ibu tunjukkan Data ke saya Silahkan Pak Noel Laundry Apabila Bapak mau Menanggapi Membantu Saudar Dapat Ibu ini Kemakan Ngomongannya Sendiri Dibikin Nyaman Ya Enggak Nyaman Masalah Udahlah Masalah Ibu ini Memang Memang Berat Risikonya Menuhankan Anak Orang Itu dia Sulit Karena Membuktikannya Mengalami Kesulitan Sepanjang Masa Tadi Bang Handi Dibilang Sotoy Kali Kau Lebih tahu Dari aku Tentang Agamaku Nah Dia Lebih Sotoy Daripada Maminya Yesus Maminya Yesus Aja Enggak Pernah Nyembah Enak Itu dia Dibikin Nyaman Enggak Mau Mana Dia Nih Lagi Googling Lagi Cari Itulah Itulah Resikonya Kalau Yohanes 13 13 Yang Salah Terjemahan Itu Dijadikan Landasan Yesus Itu Tuhan Ini Resikonya Yang Salah Kan Kita Nggak Tau Yang Abang Baca Salah Benar Karena Kita Ini Orang Indonesia Pakai Bahasa Indonesia Masa Beli Alkitab Bahasa Aram Ibu Lai Itu Menerjemahkan Kitab Ibu Itu Dari Mana Loh Ini Kan Sudah Sudah Diuji Baru Diedarkan Lucu Abang Ini Kok Maksa Banget Ngu Bilang Ini Nggak Benar Jangan Masalah Tidak Semua Orang Kristen Setuju Terjemahan Itu Ibu Pokoknya Saya Imani Apa Yang Saya Memang Percaya Imani Saja Ibu Korban Jadi Abang Jangan Ngopat Untuk Mau Mendalidalikan Yohanes 10 Ayat 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Jadi Jangan Pikir Bapak Di Surga Yaitu Kristus Itu Beda Satu Aku Dan Bapak Adalah Satu Rata Satu RT Ibu Ibu Baca Dari Yohanes 10 23 Sampai 29 Baca Berapa Itu Satu Pekerjaan Yohanes 10 23 Sampai 29 Baru Ibu Cuma Ambilkan Satu Yohanes 10 30 Itu Satu Pekerjaan Yohanes 10 23 Sampai 29 Ibu Kan Cuma Ambil Yohanes 10 30 Ibu Kan Cuma Comot Itu Nah Oke Kalau Ibu Comot Itu Sekarang Saya Tanya Kalau Aku Dan Bapak Adalah Satu Kenapa Yesus Tidak Tau Hari Kiamat Padahal Bapak Ada Dalam Yesus Tidak Tau Hari Kiamat Wah Ibu Tidak Tau Hari Kiamat Tidak Tau Tanya Dengar Ya Ketika Yesus Di Bumi Itu Kan Mengajar Iya Ibu Katakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Kenapa Yesus Tau Hari Kiamat Dikatakan Kepada Murid Murid Itu Kenapa Di Bumi Tidak WN Dikatakan Itu Mana Mana Datanya Tidak WN Dia Mana Buka Dong Datanya Mana Baca Dulu Buk Matius 2436 Matius 2436 Coba Baca Bu Pokoknya Kalau Masalah Bible Kasih Kami Kita Tahulah Para Ibu Gak Usah Repot Menjar Orang Gisiran Orang Yang Punya Bible Bicara Kalian Bilang Bahasa Aram Itu Kan Gak Fair Bang Itu Enggak Fair Emang Bahasa Yesus Bahasa Hari Hari Jangan Jadi Abang Kami Yang Sekolah Teologi Jadi Abang Yang Merasa Lebih Tahu Itu Tidak Fair Jangan Sampai Kami Bilang Abang Yang Belajar Al-Quran Kami Bilang Kami Lebih Tahu Pasti Abang Marah Prof Andi Lanjut Ini Sekolah Teologi Ibu Sekolah Teologi Dari Mana Bu Begini Aja Ibu Tentang Hari Yesus Tidak Tau Hari Kiamat Ibu Tidak Tau Dimana Datanya Ibu Saya Lupa Ayatnya Makanya Kita Baca Ibu Iya Terus Kenapa Dia Tau Soal Hari Itu Memang Bapak Yang Tau Ayat Saya Lupa Iya Kenapa Dia Tau Matius 24 24 36 Bu Tanya Sama Saya Kalau Misalnya Baim Ma Googling Lagi Hati 24 36 Sekolah Teologi Gak Apa Busa Ajarin Balik Berat Banget Risiko Menuhankan Anak Orang Ini Prof Teologi Di Atas Ini Bu Saya Aja Ibu Katakan Teologi Ini Murid 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 Paling Terakhir Dari Gunda Gunda Sini Mat Matius 24 Ayat 36 Ya Tetapi Tentang Hari Dan Saat Itu Tidak Seorang Pun Yang Tau Malaikat Malaikat Di Surga Tidak Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Sendiri Kenapa Dibilang Begitu Kenapa Dibilang Begitu Karena Memang Itu Hakikatnya Pada saat Dia Untuk Menyatakan Tentang Hari Akhir Jaman Itu Itu Tugas Ternya Sebagai Bapak Bukan Dia Yaitu Sebagai Anak Di Bumi Jadi Gini Makanya Tadi Saya Bilang Ketika Saya Sebagai Ibu Rumah Ketika Saya Di Kantor Saya Melakukan Saya Di Kantor Beda Tempat Beda Lagi Itu Logika Bahasi Yang Ditanyakan Ibu Mengatakan Bawasannya Bentar Aku Di Dalam Bapak Baru Satu Nih Saya Kasih Data Ya Yesus Tak Tahu Hari Kiamat Tapi Yesus Juga Mengatakan Bapak Lebih Besar Daripada Aku Kok Bisa Aku Bapak Dalam Yesus Aku Yang Disebut Itu Kan Bapak Lebih Besar Daripada Yesus Yesus Mengatakan Bapak Lebih Besar Artinya Apa Yesus Mengatakan Bapak Lebih Besar Dari Aku Kenapa Aku Yang Dalam Diri Yesus Itu Mengatakan Dia Itu Di Dunia Ini Sebagai Manusia Bapak Di Surga Perjelas Kuasanya Lebih Besar Ketika Dia Berada Di Surga Oke Sudah Sudah Jadi Begini Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf Bang Sabar Ibu Comot Di Dalam Yohanes 10 30 Nah Coba Ibu Baca Dari Yohanes 10 23 Dan Yesus Berjalan-jalan Dibait Allah Diseram Salomo Maka Orang-orang Yahudi Mengelilingi Dia Dan Berkata Kepadanya Berapa Lama Lagi Engkau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jika Engkau Wakil Tuhan Mesias Wakil Tuhan Ini Utusan Yang Diurap Jadi Katakanlah Terus terang Kepada Kami Yesus Menjawab Mereka Aku telah Mengatakannya Kepada Kamu Tetapi Kamu Tidak Percaya Pekerjaan Yang Kulakukan Dalam Nama Bapak Jadi Pekerjaan Yang Dilakukan Ini Dalam Nama Bapak Dalam Nama Bapak Ku Itulah Yang Memberikan Kesaksian Tentang Yesus Tetapi Kamu Tidak Percaya Karena Kamu Tidak Termasuk Domba Dombaku Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mereka Dan Mereka Mengikuti Aku Nah Ini 289 Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Minasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Tidak Merebut Mereka Dari Tanganku Bapak Yang Memberikan Mereka Kepadaku Lebih Besar Daripada Siapapun Dan Seorang Pun Tidak Dapat Merebut Mereka Dari Tangan Sang Bapak Sang Pencipta Langit Dan Bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gitu Memang Benar Memang Benar Berbicara Itu Kan Sebagai Manusia Di Bumi Allah Yang Di Surga Yang Di Yesus Sama Seperti Doa Yang Dalam Ibu Mau Tahu Datanya Kejadian 6 Nomor Tiga Berfirman Tuhan Tidak 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 Selama Lamanya Tinggal Di Dalam Manusia Yesus Itu Manusia Roa Yang Ada Di Dalam Yesus Sama Dengan Roa Yang Dalam Diri Kita Benar Benar Sekali Mengambil Rupa Manusia Melakukan Pekerjaan Manusia Dimana Roa Itu Mengambil Rupa Manusia Datanya Mana Kalau Firman Oke Tapi Kalau Roa Mengambil Rupa Manusia Mana Roa Menjadi Manusia Yang Ada Yohanes 1 14 Firman Menjadi Manusia Itu Yang Ada Firman Adalah Allah Itu Menjadi Pertanyaan Nah Sekarang Roa Yang Menjadi Manusia Mana Datamu Datamu Mana Seorang Teologi Mana Sekolah Terima Jangan Jangan Bang Ya Lanjut Udahlah Lebih Ibu Bang Assalamualaikum 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 Bang Nanti Saya Bang Nanti Mau Minta Sumpah Ngan Saya Sudah DM Bang Nanti Itu Nomor Yang Bahagia Bang Nanti Itu Nggak Ada Whatsapp Nyaloh Nanti Ada Nomor Saya Ditulis Ya Ditulis Nomor HP Saya 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 08 1 Tambah 08 1 Tambah 28 Tambah 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 Anda Tidak Usah Sebut Saya Ulang Ya 08 1 Tambah 28 Tambah 77 Tambah 4 3 Tambah 9 2 Sudah Oke Makasih Saya Cek Bang Jasa Ajit Turun Semuanya Bang To Sampai Assalamualaikum 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 diw aja bang diw aja selamat siang zona ini kenapa suaranya ibunya mana ini mu'alaf di zona-zona mu'alaf ya kamu zona oh iya zona ini yang mu'alaf kalau semua bu bu ibu ibu ya teman-teman ya bang zona-bang zona ini yang mu'alaf kan ya silahkan silahkan digunakan sebagaimana bestinya suaranya ngeboss banget ya itu pakai efek banget ya Halo teman-teman semua teman-teman gua jalan situ orang baru enam bulan ini mu'alaf ke agama islam gitu-gitu teman-teman ya banyak pertimbangan dan udah 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 ini yang diambil gitu sebenernya ada yang mau ditanyain sih tadi kembangnya gitu cuman lagi nggak ada ya barangkali nih ya eh bro zona mu'alaf ya bro zona situ orang mu'alaf kapan bang iya iya dari bulan Desember tanggal 2 baru tahun ini tahun 2022 tahun kemarin-tahun kemarin 22 ya oke Bang makasih Bang semoga lebih baik kedepannya ya Bang ya selamat amin ya rabbal amin makasih ya Insyaallah istiqomah ya Bang ya ya kalau bisa walaupun memang cobaannya banyak sih ketika udah masuk gitu dikira tuh apa ya eh apa jalannya itu bakal murus-murus aja tapi ternyata eh iya banyak coba cerita nggak eh apa yang diekspetasikan tuh bakal sesuai dengan ekspresi dan itu itu namanya ujian udah jauh gitu itu namanya ujian Bang iya ujian gitu ya mesti ada hikmah tapi lebih enak kan sekarang menjelaskan siapa Yesu Amasya kalau sudah menjadi muslim apa kalau sudah menjadi muslim menjelaskan siapa anaknya Maria lebih mudah kan menjelaskannya Oh iya iya sebenarnya apa ya kita nih hidup di dimensi tiga hidup di dunia dimana ya kita manusia sejatinya diciptakan dengan akal sehat gitu dan kita buat buat menentukan bahwa itu benar atau salah bukan menentukan itu baik atau benar karena baik atau baik atau buruk tuh itu kan persepsi persepsi manusia dan itu ada interaksi di dalamnya bisa aja kita bilang anjing atau misalnya bilang goblok itu buat buat orang itu jangan luarin kata itu bisa kita nilai ya Oh ya maaf 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 ya misalnya kita mengatakan kata-kata yang semacam seperti itu buat orang-orang yang beberapa di kaum itu kan itu baik gitu kan itu apa itu persepsi tapi kalau misalnya apa dikatakan untuk menentukan baik apa sorry benar atau salah itu kan kita pakai akal sehat gitu dan kalau misalnya di teks itu dikatakan seperti itu dan itu bertolak belakang dengan akal sehat manusia harusnya itu ditolak gitu kan yang maksudnya Tuhan itu menciptakan itu biar mempermudah manusia untuk apa kenal dengan Tuhan itu seperti apa gitu yang jelas sih kalau misalnya misalnya jenis saya potongnya izin ya jangan jelas gini Bang Jona kalau sudah menjadi mualap kami himbaw jangan membahas agama-agama lama Anda dengan monolog boleh Anda pingin ngetes dalam hal diskusi sampaikan by data begitu tidak boleh lagi eh apa ya menyebarkan atau membicarakan agama Anda itu enggak boleh lagi mau apalagi menista ya ya tetap istiqomah yang lama yang dulu ya biarlah dulu gitu loh ya itu itu untuk para mualap supaya kedepannya lebih baik Oke Bang Hai Oke siap eh maaf ya teman-teman ya sebetulnya tidak ada ada niat untuk bertanya aja sih tadi teman-teman ya karena dibilang seperti itu emang baiknya juga seperti itu sih harus 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 bisa sebisa mungkin dihindari gitu untuk membahas hal-hal yang lalu gitu Masya Allah Oke Aduh apa ini itu ada Ibu percaya Yesus mungkin ingin ditanya-tanya begitu itu silakan kalau mau ada yang disampaikan gitu silakan saya stempel lagi enggak enggak saya saya cuman mau tadi yang ditanya itu loh yang menyatakan mana dibilang Allah Allah itu mengambil rupa seperti manusia itu mengambil sebagai manusia itu mana ada bu ada bu di Filipi ada bu di Filipi walaupun dalam rupa Allah yang telah mengambil dan mengosong ke ada bu di Filipi ada itu apa yang jauh-jauh tanya lagi sama gue tadi gue langsung kasih data ngobrol tadi jadi jadikan jelas ya berarti kan pokoknya gini bu lain kali kalau masalah data di Bebel tanya saya satu detik saya dapet iya bu iya agamanya sendiri belum tentu bisa begitu ya ini kami ini jam terbangnya cukup tinggi bu saya udah kembang udah balik ke burundi dua hari dua malam itu jangan ditanya ke burundi temannya bertanya kam mana-mana ayatnya saya cari dulu ya gimana Bu bahwa memang kan benarkan Tuhan itu mengambil rupa sebagai manusia ya dia ada Tuhan kan benar-benar ibu tadi mengatakan roh berbicara apa yang saya tanya apa tadi mengatakan apa roh itu mengambil rupa sebagai manusia yaitu Yesus Kristus roh yang menjadi manusia mana ya yaitu tadi pilih gimana ngupakan di tadi apa bunyinya langkori tadi telepon pilih berapa Bu Hai perkataan paulus surat-surat paulus itu ya dimana luarannya mirip Nora ya mirip Nora nih insya Allah dia muhalaf juga nanti selamat soal semuanya mau pilih P2 bu pilih P2 6-7 bu iya itu semuanya tiba-tiba ada yang ngomong karena nggak bisa ngomong ya udah itu temannya yang nanya udah itu udah bisa penghendi biar temannya baca yang 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 walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap peserta dan yang harus mempertahankan ini haran mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba menjadi mana disini roh menjadi manusia bu buat apa kita sebut terus baca terus Iya ini udah Filipin 6-7 kan pilih 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 sampai ke bawah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Iya mana sini roh menjadi manusia mana bu ya ini roh Allah udah ya ya ampun banget dia aja tahu kamu nggak tahu yang nanya pun dalam rupa Allah tidak menganggap peserta dan yang bertahankan melengkang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi aduh ibu tadi mengatakan roh yang saya katakan ibu tadi kan bahas tentang yonis pul tiga puluh ya kan terus ibu mengatakan itu roh yang saya masukkan di sini roh di dalam Yesus itu sama dengan roh yang ada di dalam ibu bukan tidak sama tidak sama mana buk mana datanya tidak sama roh yang ada di dalam Yesus dan roh di dalam manusia ini mana kejadian 6 nomor 3 ini kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan roh Tuhan ya roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia berarti selama manusia ini ada hidup gitu kan bukan lupa lama manusia itu percaya ada roh Tuhan di dalam manusia baca coba baca kejadian nomor 3 berfirmanlah Tuhan roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di di dalam manusia berarti roh Tuhan ini ada di dalam manusia termasuk di dalam Yesus bagi manusia manusia yang percaya kepada Kristus ya Iya ini saya nggak berbicara tentang siapa percaya siapa percaya di sini yang berbicara ini roh-roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam manusia tidak begitu baru Ibu mengatakan apa tadi Enggak nih aku dan Bapak adalah satu terus aku dan Bapak adalah satu Yesus tidak tawari kiamat semua manusia punya roh dengar Bang semua semua manusia punya roh punya roh orang yang tidak bersama kepada Yesus Kristus pun punya roh Iya roh yang ada di dalam Yesus sama kan di dalam roh yang ada di dalam diri kita ini kan sama kita memanggil Yesus sebagai Tuhan percaya maka roh Yesus itu ada dalam diri kita masuk kalau kita memang dia sebagai Tuhan dan mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat maka roh kudus itu masuk ke dalam diri kita iya kenapa dengan roh kudus mana coba Ibu cari ah tunggu-tunggu buktinya tidak ada nanti kamu eh sudah berakhir baru ada buktinya Bang diam dulu banget siapa tuh Abang nanti bicara malah salah jangan diganggu ibunya kasihan iya 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 nanti Abang ikut campur malah tambah perlebar masalah hehehe enggak sih saya permasalahkan itu Ayo silahkan Bu Ibu ini enggak butuh bantuan Bang karena nanti Abang malah bikin ribet gitu loh enggak denger ibu itu tadi saya enggak butuh bantuan kecuali Bang Handi gitu kata dia Oh ya enggak silahkan ya Bu apalagi tuh Bang sidik sih suka minta-minta dantai jadi ibunya kasihan ini terdata enggak dikasih bro dikasih lain lagi gitu bingung tapi kita hormati perempuan ya iya 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 kita diskusi kita enggak boleh menyerang personal enggak boleh mengeluarkan kata-kata enggak pantas enggak boleh siap Prof kita saling menghormati satu sama lain Iya setuju enggak pasti arah langsung itu gila ditanya baik-baik dia enggak masih tujuh namanya siaran langsung ya ini pada diam Kenapa sih enggak silahkan yuk seriawan itu guna lanjut apa mau dilanjut orangnya dari tadi enggak ada ini yang jadi kita sebagai manusia cuman hidup sementara saja di bumi karena lebih baik kita gali ilmunya Bang Juma gini tadi Bang Juma eh pertanyaan Bang Juma dari awal saya kembali ke topik ya biar ada endingnya nanti menjelang sana mau maghrib tadi yo saya mau otw ke gunung kenda Iya ya Bang Juma terakhir ke memberikan statement pertanyaan tadi topiknya adalah keselamatan menurut Yesus itu dia utusan atau dia Tuhan satu melarikan diri dua melarikan diri dibantu oleh Ibu ini dia jawab Yohanes 14.6 Yohanes 13.13 silakan Banyuma ya baik jadi ajaran terkait dengan keselamatan itu tentu tidak terlepas daripada pengajaran para nabi kan gitu ya jadi semua agama itu kemudian mengajarkan ini loh keselamatan itu seperti ini loh kan gitu ya ah cuman dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim kita menghargai kehadiran teman-teman Kristen meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Kristen itu nah di dalam Al-Quran diterangkan sosok yang datang kepada Bani Israel diterangkan oleh Al-Quran kan jelas itu ketika nabi yang datang kepada Bani Israel membawa keterangan ini yang bernama Isa sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku kan jelas itu jadi keselamatan itu bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa itu keselamatan bagi Bani Israel bertakwa kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Isa AS dan kemudian taat kepada pengajaran Nabi Isa AS itulah keselamatan itu nah apa yang harus ditaati Bani Israel kepada Nabi Isa AS inna allahahu wa rabbi wa rabbukum fa'abuduh sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia ini adalah jalan yang lurus jadi Bani Israel yang mengimani Isa AS sebagai utusan Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dan mengimani Yesus Isa AS sebagai utusan Allah taat kepada apa yang digambarkan dalam pengajarannya yaitu inna allaha sesungguhnya Allah adalah sembahanmu dan sembahanku maka sembahlah Allah saja itulah jalan yang lurus maka mereka akan mendapatkan keselamatan itu jelas itu Bang Mandi makanya kalau terlepas daripada ini ya terlepas daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam kitab mereka juga diterangkan bahkan Yesus sendiri yang menyeru hidup kekal itu adalah mereka mengenal jadi kalau mengenal artinya gini kita mengenal Bang Suma apa sih kesukaan Bang Suma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.